Teman-teman cewek, kabar baik untukmu bicara tentang cowok jatuh cinta dan ingin jadi pasangan. Artinya cowok ini serius ke kamu dan ingin menjalani hubungan sama kamu. Nah, siapa tahu teman-teman cewek, kamu juga punya perasaan yang sama. Siapa tahu dia juga tipekala kamu. Artinya kalau kamu bisa mengetahui, kalau kamu bisa peka, ini akan sangat membantumu untuk kemudian terjalinnya satu hubungan di antara kalian. So, ada lima tanda cowok jatuh cinta dan ingin jadi pasanganmu. Nah, tanda yang pertama, si cowok itu menaruh perhatian khusus, perhatian spesial sama kamu. Jadi kehidupanmu ataupun keluargamu benar-benar diperhatikan sama si cowok ini. Jadi dia memperhatikan dan tindakan-tindakan nyatanya itu real, jelas gitu loh. Dia kunjungin kamu, dia kunjungin keluargamu, bangun silaturahmi dan dia dekat dengan keluargamu. Jadi dia menaruh perhatian yang sangat spesial. Dia perhatikan kesehatanmu, dia perhatikan jam istirahatmu, dia perhatikan kamu ada masalah apa, begitu loh. Jadi benar-benar dia menaruh perhatian. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mencoba, mungkin kalian belum sah menjadi pasangan. Tapi dia mencoba, sementara kedekatan kalian, dia mencoba memperkenalkanmu kepada keluarga besarnya. Abang-abangnya, adik-adiknya, kakaknya, bahkan sampai kepada kedua orang tuanya. Dia memperkenalkanmu dengan sangat baik. Dan saya pikir itu perlu pertimbangan matang dari si cowok tersebut. Sehingga kemudian kamu diperkenalkan. Karena ini sudah menyangkut nama baik keluarga. Sudah menyangkut keluarga besar. Kalau dia macam-macam, aneh-aneh, kan gak mungkin kamu diperkenalkan, begitu loh. Jadi, tanda dia serius, ya dia memperkenalkanmu kepada keluarganya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanda cowok jatuh cinta dan ingin jadi pasanganmu. Yang ketiga adalah, dia sangatlah mendengarkan kamu. Jadi setiap orang sebenarnya pengen cerita. Setiap orang pengen ngobrol. Tapi pertanyaannya, adakah yang mau mendengarkan? Adakah yang mau jadi pendengar yang baik? Nah, kalau si cowok ini mau dengerin kamu, mau dengerin curhatanmu, atau omonganmu, tanpa menghakimimu, tanpa menjelekanmu, dia hanya mendengarkanmu. Itu artinya, kalau dia gak suka, gak bisa gitu. Apalagi kalau kamu model curhatnya setiap hari. Mana semua orang siap mau dengerin curhatanmu setiap hari. Jadi kalau si cowok ini, everyday dia enjoy, dengerin kamu, ya kalau gak ada perasaan suka, ya susah juga gitu loh. Jadi itu karena didorong oleh perasaan itu tadi. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah, dia penuh dengan pengorbanan. Jadi pengorbanan dia itu real, nyata gitu loh. Waktunya ada untukmu. Tenaganya, kalau kamu perlu ditolong apa, memang memerlukan tenaga, dia membantu. Bahkan secara materi pun, dia bantu ini, dia bantu ini, dia bantu ini. Dia tolong kamu, dia tolong kamu ini. Dia gak tahan-tahan. Kalau dia bisa bantu, dia bantu. Mau itu materi, dia bantu. Bukan berarti kamu porotin, kamu manfaatin, bukan. Tapi memang inisiatif dia itu berkorban. Jadi itu yang keempat. Dan yang terakhir, dia sangat-sangat sabar terhadap dirimu. Jadi mungkin kamu tipe cewek yang mungkin cepat marah, mungkin. Ini mungkin. Mungkin juga masih ada sifat kekanak-kanakannya. Tapi si cowok ini begitu sabar terhadapmu. Dia gak gampang marah, dia gak menjelekkanmu, dia gak membandingkanmu dengan yang lain. Dia sangat-sangat sabar terhadapmu. Karena memang dia suka, cinta, dan ingin jadi pasanganmu. Oke? Ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat. God bless you.